Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa 6 kluster proyek ditawarkan dalam West Java Investment Summit 2024. Nilai dari keseluruhan proyek yang sudah siap ditawarkan mencapai setidaknya Rp117 triliun. Ditemui saya kegiatan beja di Gedung Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Jawa Barat, Nining Yulia Stiani menyatakan ada 6 kluster proyek yang ditawarkan dalam West Java Investment Summit atau WJIS 2024. Kenam proyek tersebut yaitu yang berkaitan dengan connectivity infrastructure diantaranya Kertajati Aero City, Trem Pakuan, LRT, dan BRT. Selain itu juga ditawarkan water supply system yang berada di kawasan Rebana hingga Bandung Selatan, new investment area diantaranya kawasan industri Subang SmartPolitan, agroindustri dan circular economy proyek yang mengembangkan UMKM dan startup, zero emission cloud production, serta hilirisasi proyek. Sintai utama yang ditawarkan ada 6 kluster yang kita klusterkan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan connectivity. Connectivity ini kita akan menawarkan sebagian besar ini di kawasan Rebana, yaitu di Kertajati, IBCT. Kemudian juga kita, ini ada 6 proyek gitu ya, termasuk juga kita nanti menawarkan krem pabuan dengan LRB yang sudah ditawarkan oleh komunitas daerah, kemudian kami juga menawarkan water supply system. Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar menyatakan, 170 proyek investasi potensial dengan 40 diantaranya siap ditawarkan dalam WJIS 2024, senilai 117 triliun rupiah. Investasi yang ditargetkan saat ini ada 170 proyek investasi potensial, dengan 40 diantaranya ready to offer, senilai 117 triliun, 27 diantaranya sudah mengalami kurasi, dan 4 diantaranya sebelum dilakukan WJIS sudah sold out, artinya mereka sudah tidak terima lagi calon investor, karena mereka sudah engage dengan investor yang sudah mereka percaya, dan salah satu atau salah duanya itu adalah program dari top 5 atau finalis investment challenge. Jadi kini untuk investment challenge itu sudah kita adakan, dan pada waktu akhir Juni lalu, kita melakukan investment roadshow di Jakarta, dan beberapa diantaranya sudah ketemu dengan calon investor, bahkan sudah ada yang deal. Penawaran investasi tersebut untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 4,6 sampai 5,4 persen, serta inflasi pada rentang 2,5 hingga 1 persen dapat tercapai.